Halo guys, balik lagi dengan aku Agung Pamudi di channel Agung Kuroba Oke, kali ini kita akan membuat tutorial lagi video instalasi di Linux Ubuntu Dengan dua cara, yaitu menggunakan file dengan ekstensi.dev dan juga menggunakan file ekstensi.tar.gz Oke, langsung saja kita mainkan Oke, pertama kita buka dulu VMWare nya Lalu setelah itu kita masuk ke dalam file Nah, disini kita membuat folder baru Terlebih dahulu, saya beri nama aplikasi Kita masuk ke dalamnya Lalu setelah itu kita akan mengkopikan file yang akan kita install ke dalam virtual VMWare tersebut Kita seret saja Oke, sudah ada disitu Sudah ada dua file Disini yang akan kita install Kita close saja Lalu kita masuk ke dalam terminal Lalu kita masuk ke dalam terminal Lalu kita login dulu Sudo su Kita masukkan password seperti biasa Oke, lalu kita ls Nah, disitu sudah ada folder aplikasi Kita ketikkan cd aplikasi Enter Oke, lalu kita ls lagi Disitu ada dua file Yang pertama kita akan Menginstall sublimenya terlebih dahulu Nah, disini sublimenya berextc.dev Jadi kita menggunakan sudo dpkg maini Lalu kita ikuti dengan nama filenya Yaitu sublimenya Agar tidak salah kita tap saja Lalu kita enter Prosesnya tidak memakan waktu lama Ya, sudah selesai Cukup simpel sekali caranya Untuk membuktikannya kita cari Aplikasinya Sublime Nah, sudah ditemukan Sublime Text Jadi artinya sudah Terinstall dengan baik Seperti inilah tampilan dari Aplikasi Sublime Text Yang kita install tadi Kita close saja Nah, lalu untuk yang kedua Kita akan menginstall yang Extensinya .tar.gz Dengan cara Kita ketikkan Kita ketikkan Enter Sponsumen X, Z, V, F Lalu kita ketikkan Namanya Kita tap lagi Biar tidak salah Lalu kita enter saja Oke, instalasi sudah selesai Kita coba cari JDK 1 Kita lihat disini tidak ada JDK 1 Karena JDK ini adalah Sebuah file Untuk Bahasa Pemrograman Java Jadi Tidak ada Di dalam sebuah Aplikasi Tidak menjadi suatu aplikasi Sekian tadi Tutorial Dari saya Untuk instalasi Dua cara ini Sekian Dan terima kasih Dari Dari Terima kasih.